Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam Hikmat Pagi 29 September 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang ada di surga, kami percaya janjimu ya dan amin, tidak akan tergoyah sedikitpun dengan situasi dan keadaan pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Kiranya kami bisa membaca, merenungkan, serta mengerti akan kehendak Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini adalah tugas seorang ibu. Terambil dari Amsal 6 ayat yang ke-20 hingga ke-24. Namun akan saya bacakan dari Amsal 6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Janganlah menyianyiakan ajaran ibumu. Janganlah menyianyiakan ajaran ibumu. Fadil Nugroho Adi dalam suara Merdeka.com menuliskan bahwa wanita adalah sosok yang wani nyuita. Demikian masyarakat Jawa memandang sosok yang keberadaannya ditinggikan sebagai pendorong kesuksesan pria. Sayangnya konsep wani nyuita ini bergeser menjadi wani ditoto yang punya makna lain. Jika wani nyuita bermakna sudi untuk patuh, wani ditoto lebih bermakna patuh secara terpaksa. Kita sering mendengar bahwa kehidupan wanita Jawa identik dengan macak, masak, dan mana. Masak. Perempuan tidak sekedar membuat atau mengolah makanan, melainkan memberi nutrisi dalam rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang sehat. Macak. Macak adalah bersolek atau berhias. Jangan dimaknai hanya sebagai aktivitas bersolek mempercantik diri. Di dalamnya terkandung makna menghiasi atau memperindah bangunan rumah tangga. Juga mempercantik batinnya supaya memiliki sifat yang lemah-lembut, ikhlas, penyayang, sabar, dan mau bekerja keras. Mana? Artinya melahirkan anak. Tidak semata mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun seorang wanita berkewajiban juga mengurus, mendidik, dan membentuk karakter seorang anak hingga menjadi manusia seutuhnya. Dengan demikian secara khusus dalam budaya Jawa dan tentunya juga di dalam budaya-budaya yang lain. Di Nusantara, wanita yang sudah berumah tangga dan memiliki anak juga memiliki tugas untuk mendidik anak. Tugas untuk mendidik anak tidak hanya menjadi tugas ayah, tetapi juga tugas ibu. Dalam bacaan kita hari ini, Amsal 6 ayat 20 juga menegaskan bahwa seorang ibu pun memiliki tugas untuk memberikan berbagai pengajaran yang luhur. Pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan kita para ibu Kristen? Sudahkah kita melaksanakan salah satu tugas yang sangat penting sebagai seorang ibu, yaitu memberikan pengajaran-pengajaran berdasar pada prinsip-prinsip firman Tuhan kepada anak-anak kita? Masak atau memasak itu penting, maca atau berhias diri itu juga penting, mana atau melahirkan anak tidak kalah penting. Tetapi jika Tuhan percayakan anak atau anak-anak dalam kehidupan rumah tangga kita, Jangan lupa salah satu tugas utama seorang ibu Kristen adalah mengajar dan mendidik mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami percayakan setiap ibu yang Tuhan sudah percayakan anak-anak anugerah Tuhan kepada mereka. Kiranya Tuhan berkenal memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas panggilanmu yang begitu penting, yaitu mendidik setiap anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Karuniakan kepada setiap ibu kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik, dengan bersandar kepada Tuhan sehingga dapat juga bersama-sama dengan para ayah mendidik anak-anak anugerah Tuhan, untuk hidup di jalanmu sehingga memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami persembahkan kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.